Baik pemirsa Harian Sibertv, kali ini berita datang dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia atau LATPK ANRI terus mengawal perkara tentang pengalihan fungsi lahan hijau untuk perkaflingan dengan terdakwa musiron. Sidang perkara tindak pidana mengalih fungsikan lahan pertanian berkelanjutan, terlebih sering disebut lahan hijau, kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Demak pada selasa 3 Oktober 2023. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan 3 orang saksi sekaligus. Salah satu diantaranya adalah dari pihak pelapor yakni M. Mahfud sebagai ketua dari LITPK ANRI untuk wilayah Jawa Tengah. Dalam keterangannya M. Mahfud selaku menjalankan fungsi kontrol sosial di masyarakat di tahun 2021 lalu hanya melaporkan adanya dugaan pengalihan fungsi lahan hijau menjadi tanah perkaflingan ke Polres Demak. Soal tindak lanjut di depan majelis, hakim dirinya juga menegaskan hanya menunggu hasil penyelidikan dari pihak Polres Demak. Keterkaitan adanya laporan dari masyarakat dan juga ada satu perangkat yang mengasihkan percaya bahwa itu lahan yang dipakai kapal itu zonanya junejo. Sehingga kami ini sebagai kontrol sosial, saya sebagai lembaga adanya hanya menduga. Keterkaitan benar dan tidak benarnya itu terserah kapal pendagang hukum atau kepolusian atau kejasaan. Jadi apalagi ini biat tersangkapun sudah ditahan. Berarti bukti kemah bahwa itu zonanya junejo. Jadi kami tidak merasa bimbang karena adanya gelar perkara sudah dinyatakan itu junejo. Apalagi tersangkannya sudah ditahan berarti benar-benar itu junejo. Lembaga investigasi tindak pidana korupsi aparatur negara Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah memang saat ini sedang memantau lahan-lahan hijau yang dialih fungsikan untuk kepentingan komersil. Karena dianggap tindakan para oknum pengembang berdampak buruk pada kestabilan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Proses hukum terhadap terdakwa musiron ini merupakan bukti keseriusan LITPK Andri yang bersinergi dengan Polri untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat. Dari kacamata lembaga LITPK Andri, penegakan hukum soal alih fungsi lahan hijau harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang wilayah hukumnya menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Seperti Kabupaten Demak dan Grobogan merupakan daerah strategis yang paling diincar oleh para oknum pengembang lahan perkaflingan. Dari Demak Jawa Tengah, Suwarno Harian Sibertv mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!